Intro Halo Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarni Jumartaufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa program makan siang gratis adalah janji dari Prabowo dan Kibran jika terpilih untuk memimpin bangsa ini ke depannya. Program makan siang dianggap mampu dalam mengatasi masalah kelaparan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lantas bagaimana komentar UMKM merespon hal tersebut, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Program makan siang gratis, akhir-akhir ini hangat diperbincangkan. Program makan siang gratis adalah program unggulan yang dijanjikan oleh calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Prabowo Subianto dan Kibran Raka Buming Raka jika terpilih untuk memimpin Indonesia ke depannya. Program makan siang gratis ini merupakan salah satu upaya untuk meratakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal pendidikan untuk menciptakan generasi sehat dan juga cerdas. Jika Prabowo dan Kibran ke depannya terpilih untuk memimpin negara ini, maka program makan siang gratis adalah janji yang akan paling disoroti, terutama dalam hal pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan program makan siang gratis ini, tentu tidak luput juga dari para pelaku UMKM nantinya, atau usaha mikro kecil dan menengah. Jadi bagaimana kalau ada makan siang gratis terus berkurang di penjualan tak, karena mereka dapat makan yang gratis ibu? Tidak apa-apa sih, namanya rezeki, semakin rezekinya ada. Betul, masya Allah. Kalau soal program berarti tidak ada jika takutannya tadi ibu? Tidak ada. Penting jalan. Tidak ada. Ada nakta di sini sekolah juga ibu? Hah? Ada nakta sekolah juga? Sudah tamat nih di dalam. Oh. Sudah kerja nih dia. Di dalam juga? Ya. Di sini juga? Ya, dia kerja di, dia kerja, dia tematan di dalam. Oh, tamat. Tapi sudah kerja di hotel. Didapat penghasilan? Iya, penghasilan. Tidak menentu. Tergantung dari bagiannya pembeli. Oh, iya. Apalagi kalau musim hujan tuh, dia berkurang. Berkurang kalau dikasihkan anu sama pemerintah 15 ribu per anak, cukup itu? Oh, tidak cukup. Kenapa bisa tidak cukup? Makan-makan, tak berapa biasa? Biasa enggak ada kalau belanja di sini. Lebih murah itu dia biasa, 5 ribu uang. Maksudnya sudah dapat, kalau 15 ribu, biasa tidak cukup. Sudah cukup, ya. Justru nih. Ada belanjanya lagi, mau beli makan, ada kayak koreng-korengan apa. Salah satu pelaku UMKM, Ramla, pedagang Kaki Lima, mengungkapkan bahwa program makan siang gratis. Bagi para siswa adalah hal yang baik. Ramla juga tidak takut apabila penghasilannya nanti berkurang karena Ramla percaya bahwa rejeki sudah ada yang mengatur. Sarah Sabita Suceng, Andi Muhammad Safrisal, Unhas TV. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSC baru saja menginjak usia ke-57 tahun pada 8 Maret lalu, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. Berikut keseruan ulang tahun rektor di samping sang istri dalam acara Internasional Women's Day in Unhas untuk Anda. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Rektor yang ke-57, beragam perayaan dan kejutan diberikan baik dari kalangan mahasiswa maupun dosen dan tenaga pendidik sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih atas dedikasinya terhadap Kampus Merah. Apalagi sejak ia memangku jabatan sebagai rektor, sejumlah kerjasama baik di dalam maupun luar negeri terjalin dengan baik, serta beragam inovasi lainnya yang diinisiasi demi memajukan Unhas untuk mencapai World Class University, salah satunya yaitu dengan lahirnya Unhas TV. Salah satu perayaan sederhana dari para peserta dan panitia ialah ketika rektor menghadiri kegiatan Internasional Women's Day in Unhas. Didampingi oleh sang istri, Prof. JJ diberikan kue yang dihiasi lilin sebagai bentuk ucapan selamat atas bertambahnya usia, yang disertai oleh tanggung jawab yang semakin meningkat pula. Prof. JJ terlihat sangat bahagia dengan perayaan sederhana untuknya di sela-sela kesibukannya menghadiri berbagai agenda. Dirinya selalu berusaha untuk maksimalkan apa yang sedang ia tekuni. Hal tersebut pun dibenarkan oleh istrinya, Dr. Hartati Tamti, STMSI, yang juga merupakan Ketua Dharma Wanita Persatuan Unhas. Ya mudah-mudahan Bapak bisa lebih ini apa namanya, lebih bisa sehat ya tentunya bisa lebih, karena Bapak itu selalu pikirannya gimana bisa Unhas lebih maju lagi, lebih gini, itu selalu setiap hari itu sampai mau tidur juga masih tetap ya luar biasa, Bapak bisa banyak sekali harapan-harapan beliau yang apa seperti mimpi, apa capaian-capaian yang ingin biar Unhas lebih maju lagi, ya itu jadi saya harus sabar dan itu ya, ya mendampingi beliau harus lebih, apa namanya, lebih merelakan biar beliau semuanya, ya mengabdikan dirinya, berbakti buat Unhas ke depan lebih baik lagi, amin. Dr. Hartati menggambarkan sosok Prof. JJ sebagai sosok yang pekerja keras dan sangat sabar. Ia juga mengungkapkan bahwa dibalik kesibukannya di kampus, bahkan di rumah sekalipun Prof. JJ tetap memikirkan tentang bagaimana Unhas ke depannya, serta bagaimana membawa Unhas menjadi world class university. Usdaini Putri Intan, Iva Isya Rahman, Unhas TV. Sebuah memantun penting terjadi dalam upaya pelestarian habitat penyu di Kepulauan Balabalakan, Sulawesi Barat. Marine Plastic Research Group Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin secara resmi, melakukan serah terima keberlanjutan konservasi habitat penyu di Kepulauan Balabalakan, Sulawesi Barat, kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh manajer proyek, Dr. Insinyur Sintawero Rilangi, MSC, disebutkan bahwa kegiatan serah terima keberlanjutan konservasi habitat penyu di Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat, merupakan bagian dari upaya konkret untuk menjaga keberlangsungan hidup habitat penyu di Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat, yang mendapatkan pendanaan dari Muhammad bin Syed Foundation. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, diantaranya Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Rektor Universitas Sasanuddin yang hadir sebagai ketua proyek dari kegiatan ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, Wakil Dekan 3 FIKP UNHAS, Camat Balabalakang, Pemerhati Lingkungan Sulawesi Barat, dan berbagai pihak lainnya. Dalam sambutan yang disampaikan Sekda Sulawesi Barat, Dr. Muhammad Idris MSI menyoroti potensi besar Sektor Kelautan dan Perikanan di wilayah Salisingan yang mencapai hampir 700 km. Ia menegaskan pentingnya memanfaatkan potensi tersebut secara optimal untuk kemajuan daerah dengan menyatakan bahwa potensi Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Barat tidak boleh digendorkan tapi harus dilipat gandakan. Alhamdulillah pertama tentu kami dari sulbar hari ini kembali menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga. Universitas Hasanuddin sebagai Universitas Terkemuka kembali mengambil peran yang begitu signifikan di dalam rangka penyelmatan lingkungan khususnya untuk penyuh yang ada di Pulau Balak-Balakang khususnya di Pulau Salisingan. Dan ini yang menjadi kebanggaan kami karena alhamdulillah seperti membangun kolaborasi itu kan prinsipnya adalah complementary skill, complementary knowledge dan apa yang kita capai hari ini sebuah bukti bahwa sulbar itu nanti akan maju kalau pengelolaan pemerintahannya memang berbasis pengetahuan. Jadi konservasi lingkungan ini tidak mungkin ada keahlian yang ada di Pemda, yang ada keahliannya di universiti. Tapi kita bisa mereplikasi sesudah keahlian itu dibangun. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan dukungan yang signifikan, luar biasa, penyerahan hasil studi, hasil riset, bahkan laboratorium untuk penyelamatan penyu. Dan tanggung jawab sekarang Pemda ini adalah bagaimana sustainability, kelanjutan dari proyek yang luar biasa bagusnya ini. Termasuk kemungkinan nanti kita akan bicarakan kira-kira skema yang memungkinkan Pemda akan bisa intervensi. Misalnya dengan keterbatasan anggaran kita juga masih memungkinkan untuk mengaklisikan anggaran untuk melanjutkan itu. Dan oleh karenanya pihak universiti tetap kami akan minta menjadi sokoguruh dalam penyelenggaraan kegiatan proyek ini. Dan yang paling terpenting kami adalah bagaimana penduduk anak-anak kami yang ada di sali singan itu menjadi bagian yang juga turut berpengetahuan di dalam rangka pengelolaan lingkungan ini. Terima kasih sekali lagi pada UNHAS yang luar biasa. Sementara itu, Prof. JJ sebagai ketua proyek dalam kegiatan ini menekankan pentingnya menjaga wilayah-wilayah eksotik seperti sali singan, serta mengoptimalkan anggaran untuk potensi besar yang dimiliki. Ia juga menekankan bahwa promosi wilayah tersebut harus difokuskan pada pariwisata yang berkelanjutan, bukan ekstraktif. Inti dari kegiatan ini yaitu penanda tanganan dokumen oleh ketua proyek, Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSC, dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, Dr. Insinyur Suyuti Marsuki SPI MTMSC, yang disaksikan langsung oleh Sekda Sulawesi Barat, Dr. Muhammad Idris MSI. Tak hanya itu, juga dilakukan penyerahan secara simbolis alat bantu konservasi yang menjadi hiba dari Universitas Sasanuddin, seperti spider transplantasi sebanyak 600 unit, kurungan transplantasi lamun sebanyak 48 unit, alat dasar selam 3 set, scuba dive 1 set, alat tangkap bubu 20 unit, dan alat pengolahan hasil tangkapan ikan 4 set. Hari ini kita berbahagia, bersyukur, berbangga, bersama Sekda Sulbar, Provinsi Sulawesi Barat, Pak Idris yang sangat antusias di dalam memperkuat kerjasama UNHAS, dengan UNHAS dalam kaitannya dengan melanjutkan proyek konservasi kawasan Balabalakang, khususnya di Karawasan Salisingan, dalam mempromosikan kegiatan-kegiatan konservasi Turun Bukaran Padang Lamun untuk berbagai hewan-hewan karismatik yang di tempat lain terancam puna, tapi di kawasan ini justru sorga bagi berbagai jenis penyu, karena kenapa di sana dipelihara, kemudian melalui proyek MBZ ini, Muhammad bin Salman yang berbasis di Dubai, kita telah berusaha untuk memperbaiki habitatnya, terutama untuk Turun Bukaran dan Padang Lamun, sehingga penyu kelihatan sekali dalam 2 tahun terakhir di kawasan itu semakin banyak yang datang, sehingga kita harapkan ini menjadi aset yang bagi kami merupakan peran ilmu pengetahuan di dalam mempromosikan konservasi, tapi kita berharap di daerah ini adalah suatu kesempatan untuk mempromosikan kawasan ini menjadi salah satu objek wisata di masa mendatang, dan juga tempat kawasan laut yang dapat memberikan kontribusi kesehatan buat kawasan sekitarnya. Ketika penyu di sana bisa bertelur dengan aman, kemudian anakannya kemudian bisa berhasil kembali ke laut, maka dengan sendirinya kawasan sali singan ini akan menjadi salah satu penyuplai. Anakan-anakan penyu yang akan tersebar bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dengan adanya serah terima ini, diharapkan upaya pelestarian habitat penyu di Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat dapat terus ditingkatkan demi keberlangsungan ekosistem laut yang lebih baik. Andrea Reden Karina, Muhammad Saiful, UNHAS TV Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, terus saksikan UNHAS Daily hanya di UNHAS TV. Saya Zulkarni Jumar Paufik, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!